yuk kali ini kita akan suruh pay tempat KKN saya ya di yang tempatnya di Desa Markecinta Kabupaten Pangandaranya saya juga ditemani sama teman-temannya bertempatnya dan kebetulan saya belum tahu ya kondisi tempatnya gimana dan tempatnya juga saya belum tahu dan kita berangkat dari Kabupaten Sikmalaya menuju pangandaran itu di jalan lumayan ke sekitar berapa aja kurang lebih 3 jam kurang lebih kayaknya kita nyampe dan nyampe sih nyampe di kota pangandaranya sekitar tiga jam mohon lurus kemengkoli Pak Yun Pak mohon dan dari pusat pangandaran kita harus lanjut lagi beberapa tempat lokasinya juga ya lumayan agak jauh lagi dari pusat yang ini ya kanan-ngkolan keluar di SFK di pasar tuh di Bayu mau anda randu tidak orang memahulkan kedinya nah kita sampai di alun-alun parigi dan dari sini juga kita harus menuju ke tempat janjian dengan dosen kita ya kita telah sampai di tempat sehingga sementara ya untuk beristirahat dan bertemu dengan dosen sekaligus bertemu dengan masyarakat untuk meminta izin ya misalkan di tempat janjian misalkan di tempat janjian misalkan di tempat janjian selamat menikmati selamat menikmati dan setelah lumayan lama berbincang-bincang dengan dosen atau ngobrol-ngobrol jeng dosen dan tokoh masyarakat dari desa marga cinta yang terkuat yang kawarung itu yang jajan jadi yang sama dengan warung soalnya jauh pisang itu kuduka harup warung itu kuduka jalan jadi itu tempat istirahatnya pokoknya sama dekat jeng muara kondisi tempat beristirahat kita dekat dengan muara ya panas pisang ya Allah panas kenapa sih karena tempatnya muara lain pertemuan jika naun itu apa kafe apa kafe cuman cuman ini kafe disatukan dengan tempat kegiatan bagi bagi satu desa begitu jadi kita ya kondisi di pinggir kita ada ini ya rawa rawa apa ini rawa rontek rawa rontek ya yes tuh ya kasi sinetnya dekat pisang tuh jeng ngeki itu up rawa rawa tuh kabelah ditu laut jauh di panas pokok namah ayo namah ayo yang udud heo nyalan warung kuat jauh kawarung kil ayo nah iya bakau 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 iya karena tanggal bakau itu yang heng aja itu kuat di panas kita yang suka yang ngancrum tempat tuh hejoki ya tapi iya juga namah air payau ya coy nah nah para hulur yang naikkan aing siang ini si carekan ke bogana ini misal yang kawarung pokok namah ke jalan ini yang udud nah ini dia ya kondisi pinggir jalannya juga ya langsung berhadapan dengan muara ya iya pas kawarung bukan namanya kondisinya teyaki ya wek deket muara dan ini juga kita masih belum ke tempat posko KKN nya juga ya masih jauh ternyata yang di balik di kan lo tadi yang sama nyatu nyatu ke skawarung dahar sudut dahar kondisinya kita lagi menunggu untuk survei ke lokasi tempat di desa Amarga Cintang pengandaran kebupaten pengandaran lapar wek kenungguan dahar wek waduh 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 kuat panas kia ya nyurang kena banget dahar hulanya tadi ya itu dahar waduh waduh itu waduh 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 itu ibu Ibu anjay yang sudah tente tadi nyanyi Wabung tengah poe ayo hoee mge Mars iya maw raga raga ya mana eh tak omwa masyarakat makan dua pohon namanya untuk untuk beda oh beda beda iya teh tina buah lain dijiun jolong jolong benten benten tuh benten isiin lagi buka buka lah buka lah buruk atuh buka sok sok tingali nah kita jolong tengheran hmm ini mah darulahnya jeng baru edaks daks kuma bedaks berdaks barang maaf ditanam iya berat-kabe nah sayalah di belakang ngerti lok nong lok moho ini naminatnya lok moho ini konjolong jolong diliwat jolong itu di mana itu saya nanti kebupaten pangandaran dan kita lanjut lagi dari penjalanan kita ya untuk menuju pos DIY ke KN dan untuk inilah kondisi ya jalan ini lebih tepatnya kita menuju ke desa daun ya kalau tidak salah itu semuanya desa daun dan dari tempat tadi kita bersinggah atau bersirahat sebentar kita harus berangkat lagi sekitar 7 atau 10 km ya dari tempat yang tadi istirahat lumayanlah agak jauh lagi tapi jalan halus ya dan kita berhenti lagi untuk bertemu dengan Pak Kiai yang salah satunya punya pesantren di desa daun ya kalau gak salah jadi ini kita meminta izin untuk melakukan kegiatan di tempat ini ya dan sambil kita cek apa keadaan atau kondisi dari tempat kita akan melakukan kegiatan KKN dalam waktu satu bulan mendatang ya dan pokok nama itu rada jauh ke pintunya pantai ya dari tempat ya ke pantai ada kurang lebih 10 antara 10 km atau 7 km lah pokok nama lumayan jelaskan pokok nama sepi ya pokoknya sepi ya tempatnya ya udah kita masuk ke desa ya lumayan pelosok tukangnya lumayan hutan bosku jing orang teh iya teh tadi luak liuk separat jalan setemang ih warung jauh ke warung teh pokok nama leweng pokok nama iya lalah bosku tekaup keanginan dan akhirnya kita sampai ke posko KKN kita apa nama orang bakal di dia sebulan KKN dan sampai disini saja ya perjalanan kita kali ini tadinya kita mau nyimpang dulu ke pantai tapi sudah sore ya harinya udah jam 5 sore keburitan jadi kayak di yuk lah tinggal di pantai mah gampang apa nama next nya bukan nama nursep subrek lemur hutan itu ya padu diting bukan nama memarane reksubrek kanjeng asli asli mau boleh kacik katumas jalan kemudian 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 terima kasih